7 remaja perempuan berusia 19 tahun hingga 22 tahun diciduk petugas Cyber Patrol saat reskrim Polres Ngawi karena kedapatan mempromosikan situs judi online di wilayahnya. Ketujuh pelaku ini, 6 diantaranya warga Ngawi dan 1 warga Cimahi yang sudah mempromosikan situs judi online sejak 3 bulan hingga 2 tahun yang lalu. Dari tangan pelaku, petugas menyita sejumlah ponsel, uang, screenshot korban-korbannya sebagai barang bukti. Dari pengakuan tersangka, uang yang didapat hingga mencapai jutaan rupiah digunakan untuk jajan dan kebutuhan sehari-hari para pelaku. Dalam melakukan aksinya, pelaku mempromosikan situs judi iklan dengan mencari korban-korban melalui media sosial Instagram milik Endors atau sejumlah artis yang mempunyai banyak followers agar tertarik berjudi secara online. Menurut AKBP Argo Wiono Kapolres Ngawi, setelah mendapatkan informasi yang merasa resah banyaknya judi online, petugas Cyber Patrol langsung menyusuri media sosial yang dimaksud dan akhirnya menciduk para pelaku di rumahnya masing-masing. Dari hasil ini, Cyber Patrol. Dari tim Cyber Patrol, penelusuri, kemudian juga adanya kerasan masyarakat, adanya tidak lanjutin dan kita ungkap seperti itu. Petrol ada berapa yang ini? Ada tujuh. Ada tujuh? Ya, tujuh LP dan tujuh pelaku. Motifnya seperti apa? Ya, itu tadi bervariasi, ada yang berdapatkan uang, jajan, karena memang menarik. Sehingga tadi, ada yang sampai ingat satu tahun, variasi keuntungan semakin banyak endorse, semakin banyak dia mendapatkan keuntungan. Itu di endorse lewat Instagram atau? Instagram. Instagram, iya. Rata-rata dapat berapa dan setara orang? Antara satu sampai dengan dua juta. Dua juta. Berbeda-beda tergantung seberapa banyak di endorse dan followersnya juga mempengaruhi. Terus sekali, mereka pakai live ya? Tidak, dari story, live story. Rata-rata ini mahasiswa atau ibu rumah tangga ini? Sudah bekerja semua. Sudah bekerja semuanya? Ancaman dan? Ancaman? Tujuh tahun. Jadi mereka sudah saling seperti kelompok segitu ini, semuanya, atau masing-masing? Masing-masing punya peran masing-masing, tapi dia menawarkan. Jadi keterlibatan secara ini tidak bukan dalam satu sindikat, tapi menawarkan ini ada seperti ini, mau enggak, atau tertarik, ikut. Dan situsnya juga masing-masing berbeda-beda semua. Jadi mereka itu di DNM. Tapi semuanya judi? Ada yang lain ya? Tidak ada, semuanya judi. Akibat perbuatannya, para pelaku akan dijerat pasal 45 ayat 2 Junto pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara. Erwan Saputra, Ngawi, Sakti TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.